Pemerintah Amerika Serikat mengisyaratkan akan menjatuhkan sanksi kepada salah satu unit militer Israel, Batalion Netza Yehuda. Batalion Netza Yehuda yang beroperasi di tepi barat diduga melakukan kekerasan fisik dan sosial melalui impunitas terhadap warga Palestina. Atas dugaan itu, AS dapat menjatuhkan sanksi di bawah aturan lehi, yakni menghentikan segala jenis bantuan kepada unit keamanan negara asing yang terbukti melanggar HAM. Lantas, bagaimana rekam cecak Batalion Netza Yehuda? Batalion Netza Yehuda adalah unit militer Israel yang terdiri dari tentara dengan keyakinan Yudaisme Haredi atau Ultra Ortodoks. Unit ini dibentuk pada 1999 yang awalnya dikenal sebagai Nahal Haredi dan terdiri dari 30 tentara Israel. Tujuan didirikan batalion itu yakni sebagai jalan bagi kelompok agama untuk berdinas militer dengan tetap mengizinkan menjalankan praktik keagamaan. Oleh karena itu, Netza Yehuda mengecualikan orang-orang non-Yahudi dan memiliki aturan agama yang ketat. Mereka juga tak mengizinkan perempuan berada di pangkalan militernya kecuali istri dari prajurit. Netza Yehuda memicu kemarahan dunia setelah menahan dan menyiksa warga Amerika keturunan Palestina Omar Muhammad Asad pada Januari 2022. Kematian Asad memicu seruan penyelidikan anggota Kongres dari Wisconsin AS. Sebelum kejadian itu, Netza Yehuda juga memiliki sejarah panjang dalam melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Pada Juni 2015, seorang tentara Netza Yehuda menembak seorang warga Palestina tak bersenjata di Silwat Utara Ramallah. Lalu Oktober 2015, warga Palestina yang ditahan Netza Yehuda di Janin dan Tulkam turut mengalami kekerasan fisik. Di tahun berikutnya Agustus 2016, seorang tentara Netza Yehuda menembak dan membunuh pria Palestina Iyad Zakaria Hamid di dekat Silwat. Kemudian Desember 2018, tentara Netza Yehuda dilaporkan menembak dan membunuh warga bernama Kasim Abasi di lingkungan Silwan, Yerusalem Timur. Hingga Oktober 2021, empat tentara mereka ditahan atas dugaan pemukulan dan pelecehan seksual terhadap tahanan Palestina. Saat ini, batalion Netza Yehuda memiliki seribu tentara yang beroperasi di kota Ramallah dan Janin, tepi barat. Lebih lanjut, beberapa penyelidikan kasus yang melibatkan batalion Netza Yehuda ditutup tanpa dakwaan. Terima kasih telah menonton!